Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baik ya Oke, nanti kita akan komunikasi Jadi Kita akan kuliah Untuk semester ini Dalam mata kuliah Desain grafis arsitektur 2 Jadi ini Kelanjutan dari grafis arsitektur Sebelumnya Dimana sebenarnya dibangun dari mulai Gambar teknik Kemudian lanjutannya adalah grafis arsitektur 1 Itu untuk Arsitektur Arsitektur untuk perumahan Bangunan Kemudian untuk Arsitektur 2 Kita berkait dengan landscape Atau pertama Arsitektur landscape Jadi kalau kita Nah, kita nanti akan Juga mencari referensi-referensi jurnal Tentang landscape Tentang perkamanan Dimana kalau kita bicara tentang Landscape Itu sebenarnya Terkait dengan bagaimana manusia itu Sebenarnya sebagai makhluk alamnya itu Pengen tinggal Di lingkungan Bunyan Di tempat dia itu Tempat tinggalnya itu Mendekatkan diri dengan suasana alamnya Karena manusia itu Kalau dia sebagai makhluk Natural Makhluk alamnya juga Dia akan Menghadapi tekanan psikologis Seolah-olah tercabut dari lingkungan Lingkungan dia Misalnya kalau rumah Rumah hanya tembok saja Ini membuat manusia stress Maka disitu Didekatkan dengan unsur-unsur alamnya Yang bisa Apa namanya Bisa membuat Suasana alamnya Menjadi lingkungan natural Dari kehidupan manusia itu Ada Tersedia Sehingga maka Di dalam rumah itu Perlu Atau di halaman Di bagian rumahnya Itu di halaman depan Mulai dari halaman depan Di lingkungan sekitar rumah Di dalam rumah Halaman belakang Sampai Di dalam rumah pun Kemudian dimasukkan Unsur-unsur Artifisial Atau unsur-unsur Buatan Yang sifatnya Meniru alam Menghadirkan alam Contohnya Misalnya Di dalam rumah Manusia tinggal Di kolong langit Kadangkala Suatu bangunan Yang besar Itu Pelafonnya ini Digambari awan Ini dia Menghadirkan Sifat alamnya Di dalam Bangunan Dalam interiornya Atau bagian Dalam rumahnya Ini dibikin Kubah Transparan Sehingga dia Tak terbatas Menembus Bangunannya itu Tersambung Dengan langit Di atasnya Nah itu Langit Misalnya Atau Mungkin Gunung Maka Di dindingnya Dibikin Miura Gambar gunung Gambar-gambar Pemandangan Alamnya Gunung Atau dibikin Batuan-batuan Yang meniru Bagian dari Unsur Pertugitan Atau gunung Disitu mengalir Air perjun Nah Ini Situasi Lu Lingkungan Yang Direkayasa Menghadirkan Unsur-unsur Alamnya Tadi Sehingga Melengkapi Kehidupan Manusia Baik dalam Untuk unsur Bangunan Rumah tinggalnya Ataupun yang Lebih luas Misalnya Nah Tadi Pak Dilanjutkan Tadi Gunung Danau Misalnya Di rumah Ada kolam Nah Tadi air perjun Ada kolam Dihadirkan Disitu Makhluk-makhluk Air Misalnya Kolamnya Ada ikan Koi Hutan Disitu Ada tumbuh-tumbuhan Paman-taman Yang ada Di sekitar Nah Ini Untuk Untuk Rumah tinggal Nah Ini Tentu Kita akan Mengeksplorasi Landscape Untuk Gunian Tempat tinggal Manusia Di sekitar Kehidupannya Itu Di Tengah Semester Satu Jadi Tengah Semester Satu Ini Projeknya Kita akan Mengembangkan Satu Rancangan Desain Untuk Landscape Gunian Rumah Tinggal Baik Taman Di Eksterior Taman Di Luar Rumah Di luar Ruangan Ataupun Taman Interior Di dalam Nah Kemudian Untuk skala Yang lebih luas Skala Yang lebih luas Manusia Adalah Makhluk Sosial Tentu Dia akan Berkaitan Dengan Alam Lingkungan Sekitarnya Jadi Dia akan Hidup Dengan Masyarakat Lainnya Maka Dia tinggal Di suatu Kawasan Apakah Kampung Apakah Sampai Kepada Perkotaan Dimana Sekarang Juga Ruang Publik Itu Digambarkan Juga Sama Karena Makhluk Natural Ladi Makhluk Alam Habitatnya Harus Hadir Suasana Suasana Alam Maka Kota Yang hanya Mengedepankan Aspek Bangunan Bangunan Stres Masyarakat Masyarakatnya Butuh Suatu tempat Sosial Aktivitas Sosial Berjenggrama Dengan Keluarga Bertemu Dengan Kawannya Dengan Kolega Itu Di tempat-tempat Yang memiliki Sifat Alamiah Yang Dihadirkan Juga Maka Taman-taman Kota Itu Dibangun Di Indonesia Ini Tidak Ada Kota Yang Tidak Memiliki Taman Maka Kadangkala Kepala Daerahnya Atau Wali Kotanya Itu Suka Bangun Taman-taman Kadang Di Istilahkan Wagiman Wali Kota Gila Taman Jadi Dia Membangun Taman-taman Sebenarnya Itu Bagus Untuk Merupakan Fasilitas Daripada Masyarakat Urban Masyarakat Perkotaan Maka Nanti Juga Ada Konsep Urban Landscape Desain Desain Untuk Merancang Suatu Kawasan Di mana Kawasan Yang Alamiah Tadi Mempertimbangkan Aspek-aspek Masyarakat Perkotaan Nah Taman-taman Kota Dibangun Di Salatiga Di Boyolali Taman-tamanya Banyak Sekali Salatiga Juga Taman Kemarin Projek Yang Untuk Semester Tengah Semester Kedua Projeknya Adalah Taman Kota Nanti Kita Ambil Satu Kawasan Misalnya Dua Tahun Angkatan Kedua Di atasmu Itu Taman Pandanalas Boyolali Itu Tempatnya Satok Tau Tau Taman Pandanalas Yang Di Tengah Kota Lu Satok Kemudian Kalau Semester Kemarin Itu Taman Tinggir 2016 Taman Tinggir 2017 Taman Taman Pancasila 2017 2018 Angkatan 2016 Taman Pandanalas Boyolali Nah Kamu Nanti Mana Itu Nanti Kita Coba Pak Jadi Akan Explore Kira-kira Untuk Angkatan 2018 Kita Akan Mengembangkan Memodifikasi Redesign Untuk Taman Kota Yang Mana Sekaligus Kita Pelajari Kasusnya Untuk Taman Kota Itu Seperti Apa Bahkan Sudah Sudah Diangkat Skripsi Angkatan 2016 Mengangkat Skripsinya Taman Tinggir Konsep Urban Landscape Design Untuk Taman Tinggir Di Di Kaji Aspek Aspek Jadi Mata Kuliah Yang Sifatnya Akhir Ini Bisa Kamu Kembang Jadi Skripsi Nah Maka Untuk Itu Nanti Mengawali Daripada Diskusi Kita Tentu Kalian Akan Cari Bahan Ini Ini Saja Langsung Saja Ditentukan Untuk Kalian Bertiga Jadi Untuk Taman Taman Kota Jadi Kalau Kita Share Screen Oke Kita Pakai Google Cendekian Atau Kalau Pakai Google Biasa Taman Rumah Tinggal Taman Kemarin Kalian Bisa Mencari Search Nah Disini Gambar Gambarnya Disini Kita Lihat Misalnya Taman Taman Di rumah Tempat Tinggal Itu Ada Taman Taman Yang Baik Itu Berada Di luar Seperti Yang Sebelah Kanan Ini Ataupun Berada Di dalam Lingkungan Di dalam Ruangan Nah Misalnya Ini taman Yang ada Di dalam Kawasan Rumah Misalnya Bahkan Di dalam Rumah Nanti Kita bisa Mencari Bagaimana Taman Taman Yang ada Di Dalam Rumah Dari Yang sederhana Sampai Yang kompleks Bahkan Gaya-gayanya Permacam-macam Kalian bisa Mencari Foto Yang Untuk Menjadi Bahan Kacian Nantinya Suga Nah Kemudian Juga Disini Banyak Juga Materi-materi Yang Bisa Kalian Menjadi Referensi Misalnya Desain Taman Rumah Minimalis Di Lahan Sedit Dengan Keindahan Maksimal Di Dalam Lingkungan Rumahnya Minimalis Sederhana Bahkan Bahan-bahannya Ini dipadukan Jadi Ini ada Unsur Taman itu Ada Elemen Keras Dan Elemen Luna Elemen Keras itu Atau Elemen Bangunan Yang dibuat Dari Bahan Beton Dari Bahan Ton Dari Bahan Senat Sementara Bahan-bahan Buatan Elemen Lunaknya Adalah Unsur Vegetasi Unsur Tumbuhan Disini Walaupun Ini sedikit Kita lihat Dipadukan Lantainya Ini Sebagian Batuan Sebagian Ada Tumbuhan Ini Bisa Saja Sekarang Menggunakan Rumput Sintetis Jadi Kesannya Walaupun Dia Kesan Alamiah Yang Muncul Ini Juga Ada Yang Unsur Alamiah Langsung Jadi Kalau Misalnya Disini Bisa Jadi Unsur Rumput Sintetis Ini Pun Sela-selanya Sangat Bagus Sekali Jadi Dia Walaupun Untuk Jalan Tapi Unsur Tumbuhannya Dibikin Pafin Beton Nat 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 Nya Dikasih Atau Jarak Antar Pafin Itu Dikasih Rumput Sehingga Ada Garis Horizontal Vertikal Yang Tampak Cantik Taman Itu Posisinya Ada Taman Depan Taman Dalam Rumah Ini Kemudian Taman Belakang Rumah Bahkan Taman Kering Taman Kering Ini Kodiat Ini Taman Kering Ini Sempit Tapi Disini Ada Unsur Sampai Pohonnya Ditembuskan Begitu Dia Mempertimbangkan Aspek Arsitektural Penataan Di Dalam Rumahnya Itu Dimasukkan Unsur Vegetasi Unsur Tumbuhan Teras Dipercantik Dengan Taman Ada Elemen Kerasnya Misalnya Ada Tempat Duduk Ini Satu Yang Pandangan Yang Agak Luas Dari Atas Karena Landscape Itu Dia Meniru Alam Juga Ternyata Kontur Daripada Alamiah Itu Ada Cerukan Ada Bukit Ada Gunung Lantainya pun Bertingkat-tingkat Dibikin Sedemikian rupa Sehingga Dia bisa Menggambarkan Suasana Alamiah Disitu Kita berkaitan Dengan Taman Nah Nah Lalu Sekarang Untuk Kita Ini Bahan Dari Dari Situs-situs Boleh Untuk Bahan Kajian Bisa Lebih Banyak Contoh-contoh Referensi Visual Referensi Visual Ini Penting Karena Nanti Akan Memper Apa Namanya Referensi Visual Akan Memperkaya Memperkaya Ide-ide Kreatif Memperkaya Ide-ide Kreatif Nah Tapi Kita Juga Akan Menggunakan Bahan-Bahan Jurnal Sebagaimana Biasa Kita Menggunakan Sendergian Nah Ini Nanti Pak Edi Kasih Langsung Ajar Di sini Tidak Usah Cari Kita Langsung Sepakati Cari Nanti Di Review Minggu Depan Dipresentasikan Cendekia Taman Rumah Tindak Oh Pakai Cendekia Google School Masuk Di situ Kita Cari Pembahasan Jurnal Taman Rumah Tindak Oke Konsep Hemat Energi Nah Ini Buka Konsep Desain Taman Rumah Tinggal Hemat Energi Nah Ini Tentu Di sini Ada Pembahasan Jumlah Tanaman Jarak Bangunan Nah Ini Ada Beberapa Kriteria Kriteria Yang Variablenya Ada Atap Ada Tridisan Jinding Jadi Uncur Uncur Tamannya Oke Siapa Ini Yang Mau Review Ini Langsung Sajalah Bagus Ini Ini Murut Duhur Ini Sabto Sabto Halo Sabto Iya Pak Kamu Ini Konsep Desain Taman Rumah Tinggal Hemat Energi Review Bikin PPT Minggu Depan Dipresentasikan Kita Diskusikan Apa Saja Jadi Ini Sabto Kemudian Oke Raja Konsep Taman Hemat Anjir Nasi Sabto Nanti Silahkan Sabto Sabto Kemudian Analisa Taman Rumah Projek Perumahan Taman 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 Radikal Penyak Pada Rumah Segerhana Bagus Tapi Bisa Nggak Di Download Oh Webship Jurnal Aja Oh Radikal Oke Kita Lihat Nah Ini Siapa ini Royhan Apa Rudy Saya juga Nggak Bapak Royhan Baik Royhan Ya Ini Royhan Jiduhnya Tadi Bapak Royhan Taman Vertikal Ya Taman Vertikal Ini Tak Sergi Group Tak Sergi Group Ya Royhan Oke Nanti bisa Dicari Ya Kemudian Tinggal Si Siapa ini Yang masuk Ini Siapa Ya Oh Ada Akhir Hilang Rudy Tinggal Saya Klikan Rudy 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 Taman Rumah Tradisional Minahasa Sampai Terima kasih. 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 Konsep Taman Rumah. Adat tugas. Adat tugas. Terima kasih. 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 Untuk arsitektura, di mana arsitektura untuk bangunan rumah tinggal, ataupun bangunan-bangunan yang lainnya. Sementara untuk arsitektur dua, kita berkaitan dengan landscape. Jadi landscape, landscape design. Jadi kalau kita berbicara tentang landscape design, lain, sederhananya adalah tentang taman, desain taman. Jadi taman itu sesungguhnya merupakan diruan alam. Taman itu merupakan diruan alam. Merupakan diruan alam yang mana manusia itu hidup di dalam suatu lingkungan yang tidak bisa lepas dari alam. Karena manusia makhluk alamnya. Artinya, habitatnya itu adalah hidupnya bersama lingkungan alamnya. Kalau kita lingkungan alamnya tidak terbangun dengan baik, seperti di penjara manusia itu. Dia tidak merasa hidup dalam lingkungan habitatnya. dimana di dalam rumah tinggalnya pun, dia harus menghadirkan unsur-unsur alamnya. Supaya sifat alamiahnya, natural, itu ada. Karena ini akan mempengaruhi batin dari manusia itu sendiri. Dia bisa stress. Maka untuk itu, di dalam rumah tinggal, kita lihat ya, dihadirkanlah unsur alamnya itu baik secara artifisial, secara buatan, ataupun secara tiruan, dihadirkan. Ataupun menghadirkan unsur-unsur alamiah itu secara nyata. Nah, satu contoh yang secara artifisial, itu adalah ketika, contohnya misalnya, di rumahnya itu, ada sebuah bangunan, di atasnya ada, plafonnya itu ubah, digambari awan. Kita sering melihat ya, plafon itu digambari alam, awan, itu menunjukkan manusia pengen dekat dengan alamiahnya. Maka di dalam rumahnya pun ada, ada langit, di dalam kubah bangunan itu. Itu artifisial, buatan, gambar. Tapi ada pula, struktur arsitektur, itu dihubungkanlah rumah itu dengan alamat. Rumah itu, tetapnya tembus sampai ke langit. Mungkin untuk menawinginya dikasih akrilik, atau bahan yang tembus pandang, misalnya akrilik, kaca, sehingga dari dalam bangunan pun akan tembus berhubung ke langit. Rumah itu bagian dari landscape alamnya, bagian dari dari tata habitat habitat alamiahnya. Ya, sehingga kita sering di dalam rumah pun bagaimana unsurnya, walaupun dia di bawah, pinting pembangunan. Selekan dimatikan dulu, anehnya apa namanya, dimatikan dulu, mic-nya ya, masuk. Jadi, di dalam dinding alamiahnya, di dalam dinding rumahnya, ini tidak menghalanginya atau mengakses langit tadi. Ada taman di dalam rumah, itu yang berhubung dengan langit. Atau, itu yang menghadirkan unsur alamnya di dalam rumah. Nah, misalnya gunung. Orang hidup selalu di dalam dinding rumahnya dengan gunung, gunung-gunung. Bagaimana gunung-gunung itu hadir di rumah? Maka digambarlah tebing-tebing dalam taman, dalam rumah itu, di dalam dindingnya dikasih tebing-tebing yang menunjukkan ini dataran-dataran tinggi. Bahkan dikasih air terjun buatan. Dikasih air terjun buatan. Maka, inilah manusia hidup dengan lingkungan alamiahnya itu hadir. Maka di dalam perancangan desain arsitektural, bangunan-bangunan gunian rumah tinggal pun menghadirkan unsur alamiah ini. baik berupa dataran hamparan luas atau hamparan dari perumputan, unsur vegetasi, unsur tumbuh-tumbuhan, unsur tiruan, misalnya itu tadi, unsur elemen-elemen keras tiruan, yaitu berupa misalnya struktur beton untuk dinding tebing yang ada di taman, di dalam rumah, dibikin air terjun, bahkan dibikin kontur daripada gunian itu tidak datar, tapi juga ada konturnya yang meninggi, ataupun merendah, sebagaimana alam. itulah sifat alamiah, sifat natur dari manusia dalam lingkungan kehidupannya. Nah, ini kita akan kita diskusikan, landscape untuk yang berkenaan dengan hunian rumah tinggal manusia. Maka, tengah semester nanti, kalian akan, Pak Edy, berikan tugas untuk merancang desain grafis arsitektur untuk landscape taman rumah tinggal selama tengah semester. Tapi itu bertahap, gradual, bertahap. Bertahap. Kemudian, di dalam lingkungan yang lebih luas, manusia ini kan makhluk sosial. Dia tinggal bersama manusia yang lainnya. Dia hidup di dalam kampungnya, dia hidup di kotanya. Maka kita lihat, ternyata itu juga tidak bisa lepas. Karena struktur bangunan-bangunan kota besar yang merupakan bangunan-bangunan beton itu, itu akan menjadi kering dan mengeringkan kehidupan manusia. Maka, kemudian dirancang arsitektur kota itu juga termasuk di dalamnya perancangan landscape arsitektural. Di situ dibangun taman-taman kota. Kalau kita lihat, Salatiga misalnya, dari mulai taman di taman kota Salatiga di Jalan Baru, taman tingkir, kemudian taman Pancasila, dan banyak taman-taman, belum lagi taman-taman yang ada di perumahan-perumahan, ini membawa suasana kota menjadi lebih asri. Dan itu dirancang khusus dengan biaya yang sangat mahal. dan fungsi taman kota ini ternyata tidak hanya untuk pandangan saja, banyak sekali nanti. Kita diskusi tentang bagaimana sebuah fungsi taman kota ini bagi kehidupan masyarakat perkotaan. unsur-unsurnya yang perlu dibangun di situ apa saja, nanti kita diskusikan. Dan kalian akan sekaligus untuk merancangnya. itu untuk tengah semester kedua. Jadi, kita bagi sesi dari mata kuliah ini adalah sesi yang pertama itu di tengah semester satu untuk arsitektur landscape taman untuk hunian rumah tinggal sementara untuk sesi kedua pada setelah mid semester itu adalah taman kota. Jadi, taman untuk memfasilitasi fungsi-fungsi warga kota dalam hubungannya dengan lingkungan alamiahnya. baik di situ untuk fungsi interaksi sosial, fungsi pendidikan, karena di situ masyarakat berkumpul di situ. Di dalam itu bisa saja muncul. Fungsi edukasi. Jadi, taman kota ini memiliki banyak fungsi nanti. Sehingga pemerintah kota pun ini bagian dari pelayanan terhadap warga kotanya. Dan masyarakat menjadi senang. Apalagi taman-taman kota itu tidak berbayar. Dibangun bagus-bagus. Anak-anak bisa bermain. Ada gathering keluarga. Di situ disediakan pendopong. Di situ bisa menikmati tumbuh-tumbuhan yang langka. Misalnya. Ada green house. Ataupun tanaman-tanaman yang ditanam di situ bukan tanaman sembarangan. Dirancangkan. Tanaman apa saja yang berada di taman kota. Sehingga kalau bulan tertentu dia berbunga. Sehingga masyarakat akan berbondong-bondong untuk menikmati keindahan alamiah dari bunga-bunga dari taman kota tersebut. Dikasih tempat sarana bermain anak, sarana olahraga. Dari anak-anak sampai lansia difasilitasi. Nah itu dibangun sebuah kawasan taman yang luas. itu tadi. Kembali kepada sifat alamiahnya manusia tidak bisa lepas dari lingkungan sekitarnya. Jadi setelah semester kita bicara tentang landscape untuk taman perkotaan. Nanti kita juga melihat kita piknik kita lihat bahkan taman ini tidak hanya apa ya untuk terjadi di masa ini saja. Taman kota Alexandra, taman Gantung, taman-taman di Cina, taman di Jepang, bahkan taman-taman tradisional di mana masyarakat dahulu sudah memperhatikan mereka bersahat dengan lingkungannya menciptakan konsep-konsep taman. Kita lihat nanti pada juga ada pembahasan kita akan mendiskusikan tentang taman-taman khas itu tadi ya. Bali misalnya. Bali punya arsitektur landscape yang unik. Taman Zen misalnya, Jepang. Taman Eropa berbeda-beda karakternya. Kita akan mengenal juga nanti kita akan diskusikan itu ya. Untuk kita kaji, kita diskusikan. Jadi kalian malu-taman.